Untuk mengingatkan inspirasi mereka. Awal terjadanya itu kenapa sih Pak? Ya kita kan punya program namanya Halinar. Anti-Halinar. Anti-HP, Pemuli dan Alkoba. Itu program dari pembintang pusat di-change dengan kami. Sehingga begitu ada informasi ada HP di dalam lapas yang bisa illegal, otomatis kami akan melakukan rajah. Nah mereka menginginkan HP itu dibolehkan di HP. Padahal aturan Menteri Pembelanda tentang tata terbelapas tidak diperkenalkan dan sangat terlarang adanya HP dan juga ada HP dana. Mereka asistensi dan melakukan kunci perasa, meminta dialur dengan saya untuk meminta kebijakan untuk masalah HP. Tapi kebijakan saya tetap adalah HP terlarang. Dan kita sekalipi dengan penambahan warga khusus, warga khusus kemasyaratan yang dilapas itu. Yang dari tadinya satu blok satu, nanti dalam waktu dekat kita tambah menjadi dua atau tiga. Sehingga alasan mereka untuk susah akumulasi keluarga, bisa tersalur apa? Bisa terakumulasi dengan warga khusus. Dan warga khususnya kita kerjasama dengan Pak Sepati, tapi itu bisa terekam pembicaraan dia, termonitor nomor-nomor yang dihubungi lagi. Sehingga betul-betul bahwa komunikasi mereka itu tidak menyambut misalnya perbedaan narkotika atau penibuan dan sebagainya. Pertama kejadiannya jam berapa? Kejadian tadi jam sepuluh. Pukul sepuluh. Pukul sepuluh. Pukul sepuluh. Pukul sepuluh. Z pour asa sehingga cepat-cepat kembali di sini, tapi alhamdulillah setelah mereka melakukan emosinya, dia bisa ajak di dialog di tempat jam, sehingga setiap bulan, memang sudah bisa dikendalikan dan kita masih dalam istananya masing-masing. Pak Heni beredar informasi bahwa keributan ini dibicu atas kesenjangan razia terhadap orang-orang tertentu yang menggunakan HP, Jadi ada info, orang yang tertentu Sekelas pejabat lah Agak dibebaskan tanda kutip Dalam menggunakan HP Dan yang lain dibredet untuk razia Sedangkan yang ini tidak Ini yang memicu kesenjangan itu Sehingga terjadi kericuhan Apakah benar Pak Heni? Hal itu saya rasa Terlalu teknis Karena kalau mau mengacu pada Yang sudah-sudah Nah rapi dari TV4 pun Kita razia Dan malah pun begitu ketangkap Itu kita sanksi seperti Yang lainnya Jadi ada Awal-awal tugas pun saya percaya Saya bilang ke semua warga binaan Baik yang lama yang baru Disini saya tidak memandang Anda kasusnya apa Tapi yang saya pandang Anda Begitu masuk ke lapas kelas Cirebon Terdapat registrasi lapas Anda adalah warga binaan Yang punya hak dan kewajiban sama Sehingga kalau hak-hak Anda Tidak terpenuhi Anda bisa Bisa meminta ke saya Dan apabila Anda melanggar Peraturan penggabar Pasti kena sanksi yang sama Dan mohon maaf Pak Tambahan Pak Bahkan infonya juga Satu orang Oknum yang diduga Sebagai penyebab ini Telah dipindahkan ke lapas Majalengka Pak Seperti itu Pak Yang berkembang Pak Mohon maaf Pak Maksudnya Oknum Yang menggunakan HP yang diistimewakan tersebut Pak Oh Sebetulnya Kita tidak Kalau diistimewakan Tidak mungkin kita pindah Ya kalau istimewa Tidak kita pindah Karena kita melanggar Begitu ketahuan pelanggaran Yang tidak bisa Apa Kita nilai Atau kita Kita sidangkan Setelah tim itu Dia Tidak Bisa Dikendalikan Bisa Tidak Tidak mau Tidak Tidak Tadu Aturan yang disini Untuk penyegaran Alasan pembinaan Kita pindahkan ke LP lain Supaya dia merasa Bapak CIF itu sama Semuanya Oke Baik Pak Terima kasih